Ya, kali ini saya mau share gimana cara saya foto banana crunch ini ya. Ini saya menggunakan Android sebagai remote-nya. Untuk penataan barangnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kira-kira penataannya seperti ini ya. Diatur aja sedemikian rupa kalau difoto jadi kelihatan angle-nya bagus. Untuk pisangnya saya tata seperti itu. Saya ganjel dengan lakban supaya berdiri. Dan ada isolasi kertas kecil ya, supaya dia lebih tegak yang kuning itu pisangnya. Kemudian backgroundnya pakai seperti itu. Ada tanaman palsunya diatur sedemikian rupa ya. Kemudian untuk bayangan di belakang, saya pakai jendela seperti ini. Disorot dengan lampu seperti lampu sorot ini ya. Ini modenya cepit, seperti itu. Kalau saya matikan, bisa teman-teman lihat, ya seperti itu. Itu lampu bagian belakangnya. Untuk lampu utamanya, saya pakai ini. Godox ini ya, saya atur 90% 3300 Kelvin ya. Jadi kalau misal saya matikan, dia begini. Ya, agak gelap ya. Kemudian untuk lampu yang bagian depan ini, saya pakai tambahan lampu meja belajar seperti ini. Yang saya modif dengan snoot buatan. Kita coba matikan satu persatu ya. Mulai dari snootnya dulu. Ya, itu hasilnya. Dia lebih gelap ya, depannya. Kemudian lampu utamanya saya matikan. Kemudian yang terakhir, lampu backgroundnya. Ya, seperti itu. Ini sisanya masih ada ya. Ini adalah ambience atau cahaya ruangan ya. Cahaya yang ada di ruangan ini, seperti itu. Kita coba sekarang, kita nyalakan lagi dari yang background dulu ya. Lampu sorotnya. Kemudian lampu utamanya. Kemudian yang terakhir, lampu sorotnya. Sorry, lampu snootnya. Ya, seperti itu. Kalau sudah oke, diatur fokusnya. Ini saya fokusnya di sini. Bisa kelihatan biru-birunya ya, pickingnya ini ya. Bukaannya saya pakai 5,6. Jadi supaya kena semuanya ini. Kalau sudah oke, isonya saya atur di 100. Ini shutter speednya setengah ya. Bisa langsung di foto. Untuk di sebelah kiri ini, saya pakai styrofoam kecil ya. Sebagai reflektor. Supaya yang di sini lebih terang. Kemudian reflektor yang ini saya atur. Supaya yang atasnya ini terang. Ini kalau ditaruh di bawah bisa. Tapi kalau di bawah, nanti yang ini jadi putih-putih. Nah, yang ininya jadi putih. Karena ada pantulan dari styrofoamnya. Karena saya nggak mau di sininya putih. Saya maunya bening. Makanya styrofoamnya saya taruh di atas. Supaya hanya ini yang terang. Diatur aja styrofoamnya kira-kira begini ya. Supaya di sininya nggak putih. Kita coba kalau styrofoamnya diturunkan. Nah, ini kelihatan lebih putih ya di sini ya. Lebih buteg ya, nggak cernih begitu. Jadi memang sengaja saya taruh di atas seperti itu. Nah, pengaturan foto saya hanya seperti ini. Jadi lampunya memang ada tiga ya. Teman-teman bisa lihat kameranya sendiri di sini. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga info yang saya berikan berguna. Sampai ketemu di video BTS berikutnya.